Halo semuanya, saya membuktikan satu ayat yang digunakan mereka yang percaya doktrin Trinitas bahwa ayat ini membuktikan anak dan bapak co-eternal dan pengertian co-eternal ini adalah ajaran doktrin Trinitas dan akan dibuktikan dari Alkitab bahwa pengertian itu tidak sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan Ayat itulah 1 Yohanes 4 ayat 8, dikatakan God is love, God adalah love, artinya God sama dengan love artinya gak bisa God tidak love, dan apa artinya God is love? Yohanes 3.16 mereka gunakan karena God sangat love orang berdosa di dunia, dia berikan satu-satunya anaknya yang dibigaten dan pengungkapan love itu adalah dia berikan, artinya memberikan adalah love God adalah love sama dengan God memberikan untuk tidak memberikan artinya tidak love, dan karena God love, God harus lalu memberikan tapi gak bisa bilang God memberikan kalau ada saatnya dia cuma sendirian ini pengertian atau argumentasi orang-orang yang mengajarkan doktrin Trinitas jadi kalau God pernah ada sendirian tanpa oknum lain selain dirinya mereka bilang God bukan love, karena dia gak bisa mengukapkan love-nya kepada siapa-sapa dia gak bisa give love-nya kepada siapa-sapa kalau gak ada oknum selain dirinya dan inilah ayat yang mereka buktikan bahwa God is love itu bukti daripada doktrin Trinitas karena God is love jadi mari kita buktikan apakah ini memang Alkitabia karena pengertian ini dicocokkan dengan doktrin Trinitas do you ask what shall I do to be saved you must lay your preconceived opinions your hereditary and cultivated ideas at the door of investigation if you search the scriptures to vindicate your own opinions you will never reach the truth search in order to learn what the Lord says if conviction comes as you search if you see that your cherished opinions are not in harmony with the truth do not misinterpret the truth in order to suit your own belief but accept the light given open mind and heart that you may behold wondrous things out of God's word tadinya sudah ada pengertian doktrin Trinitas lalu ayat-ayat Alkitab dicocokkan kepada doktrin Trinitas seharusnya waktu kita belajar kita gak boleh ada preconceived opinions atau preconceived ideas kita harus singkirikan itu waktu kita belajar Alkitab lalu izinkan Alkitab sendiri untuk menjelaskan dirinya sendiri dan kalau memang benar kita pertahankan kalau salah berdasarkan Alkitab kita harus rubah dan menggali lagi untuk cari tahu apa yang benar tapi kita gak bisa dengan pengertian doktrin Trinitas lalu menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menguatkan saya punya pengertian doktrin itu jadi di 1 Tesronika 5 E21 dikatakan ujilah segala hal dan kita akan uji pengertian ini dan kalau memang benar pertahankan kalau salah dan tidak sesuai dengan firman Tuhan kita gak ada pilihan lagi selain menolak pengertian itu jadi kita mulai di 1 Yonus 4 E8 pertanyaannya apa itu love Galati 5 E22 katakan buah daripada roh adalah love artinya love ini adalah hasil daripada roh jadi apa itu roh Yohanes 6 E63 dikatakan perkataan-perkataanku yang aku ucapkan adalah roh artinya kata lain roh adalah firman artinya buah daripada firman adalah love artinya harus ada firman dulu untuk menghasilkan dia punya buah yang adalah love nah apa itu firman Lukas 8 E11 katakan firman itu dilambangkan oleh benih artinya biji atau benih itu melambangkan firman atau spirit artinya the fruit of the seed is love buah daripada benih adalah love harus ada benih dulu untuk ada buah yang adalah love jadi benih ditanam keluar tanaman keluar buah yang adalah love jadi harus ada benih dulu sebelum ada buah love di Galati 3 E16 siapa benih ini dikatakan benih itu adalah Kristus artinya harus ada Kristus untuk menghasilkan buah yang adalah love tetapi kalau Kristus adalah benih kita tahu benih itu hasil buah artinya sudah harus ada buah yang di dalamnya ada benih untuk menghasilkan buah yang di dalamnya adalah benih artinya kalau Kristus adalah benih siapa buahnya siapa buahnya yang di dalamnya ada benihnya buahnya adalah Bapak Bapak adalah love karena buah adalah love kalau Bapak adalah love artinya di dalam Bapak ada benih ada firman ada roh dan roh itu adalah seed adalah word dan firman itu kita kenal sebagai Kristus artinya Kristus yang adalah benih adalah benihnya Bapak Kristus adalah benihnya Bapak artinya Bapak punya karakter adalah love Bapak punya buah adalah love dan karena Bapak adalah love dan Bapak adalah buah di dalam Bapak ada rohnya dan kita tahu kata lain roh adalah firman atau benih atau Yohanas 6 ayat 63 adalah kehidupan sehingga buah itu yang ada benih di dalamnya menghasilkan buah yang lain dan buah yang lain adalah love tetapi hanya kalau ada benih di dalam buah yang pertama artinya Kristus adalah pengungkapan daripada karakter Bapak yang sama dengan Bapaknya karakternya sama-sama love karena di dalam Bapak ada benih dan benih itu menjadi buah atau menjadi karakternya anak yang sama dengan Bapaknya dan kita tahu di 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan bahwa Kristus the last Adam ini Kristus adalah a quickening spirit kita tahu spirit sama dengan word sama dengan seed sama dengan life jadi di dalam Bapak ada spirit yang dilambangkan oleh benih ada firman dan ada kehidupan dan kehidupan ini atau benih ini menjadi Kristus menjadi buah karakternya anaknya dan anaknya ini adalah pengungkapan daripada karakter Bapak atau buah sebelumnya jadi the fruit of the spirit is love itu sama dengan rohnya Bapak yang menghasilkan buah karakter anaknya karena gak bisa ada anak kalau Bapak gak ada benih gak bisa ada buah kedua kalau gak ada benih di buah pertama di kejadian 1 ayat 12 terus dikatakan Tuhan menciptakan pohon yang menghasilkan buah dan di dalam buah itu adalah benih dan buahnya sama jenisnya dengan pohon yang sebelumnya yang buahnya sama artinya kalau pohon pertama itu ada buahnya ada buah dari pohon kedua itu karena ada benih di buah dari pohon pertama jadi Bapak jadi Bapak okdom pertama yang memiliki karakter love yang di dalam dirinya ada benihnya dan benihnya ini menjadi Kristus yang di dalam Kristus ada benihnya juga yang kalau kita manusia terima karakter kita pun akan menjadi mirip dengan dia jadi jenis daripada buah dari pohon kedua sama jenisnya dari buah pohon pertama yang membuat sama adalah benihnya itu sebabnya karakter manusia bisa dirubahkan kembali menjadi mirip dengan Bapaknya kalau kita terima Kristus punya firman Kristus punya roh jadi untuk bilang bahwa God is love itu harus ada oknum yang lain untuk diungkapkan love nya itu mengambil pengertian ayat Alkitab itu di luar konteks karena God is love itu menunjukkan bahwa God itu memiliki karakter yang love karena benihnya atau rohnya itu lah roh yang menghasilkan love sehingga God gak bisa gak love karena rohnya menghasilkan buah love artinya pohon ini gak bisa dibilang selain pohon manggis kalau di dalam buahnya adalah biji atau benih manggis demikian juga daripada Bapak gak bisa anaknya beda dari dia karena anaknya ini adalah hasil daripada benihnya yang menghasilkan jenis yang sama walaupun buah kedua bukan buah pertama pohon kedua bukan pohon pertama anak bukan Bapak tapi anak sama dengan Bapak dan yang membuat samanya adalah benihnya firmannya nafasnya kehidupannya atau rohnya dan sama-sama memiliki karakter love jadi kita bisa lihat bahwa Bapak tidak bergantung kepada anaknya untuk keberadaannya sementara anak punya keberadaan bergantung kepada Bapaknya jadi dengan anaknya sama dengan Bapaknya itu bukan artinya bahwa kedua-duanya co-eternal karena pohon kedua jenis pohon kedua buahnya sama dengan pohon pertama itu bukan berarti bahwa pohon kedua dengan buah kedua selalu ada dengan pohon dan buah pertama itu gak bisa digunakan sebagai alasan bahwa itu buktinya mereka dua co-eternal anak bergantung keberadaannya dengan ada Bapaknya sementara Bapak tidak bergantung kepada anak untuk keberadaannya demikian juga buah kedua bergantung kepada buah pertama untuk keberadaannya tetapi buah pertama tidak bergantung keberadaannya dengan adanya buah kedua demikian demikian juga dengan Adam dan Hawa Hawa tidak bisa menjadi ada kalau gak pernah ada Adam sementara Adam sudah ada sebelum ada Hawa Bapak sudah selalu ada tanpa anak anak tidak bisa ada tanpa Bapak Bapak adalah love Bapak mempunyai karakter yang love anak mempunyai karakter yang sama karena benihnya Bapak yang menghasilkan anaknya sehingga anaknya sama dengan Bapaknya makanya anak bilang di Yohanes 10 E30 aku dan Bapakku adalah satu Tuhan Yesus gak bilang bahwa saya dengan Bapak itu co-eternal yang dia bilang karakternya sama tujuannya purpose-nya semua sama nature-nya sama tapi anak bukan Bapak Bapak duluan ada dari anak sebagaimana pohon pertama duluan ada dari pohon kedua sebagaimana Adam duluan ada daripada hawa di Yohanes 14 S9 Tuhan Yesus bilang kamu lihat saya lihat Bapak bukan berarti mereka adalah ognum yang sama bukan berarti itu artinya co-eternal tapi karakternya sama karena sama-sama memiliki benih yang sama yang menghasilkan buah yang sama walaupun satu duluan ada dan yang satu menjadi ada setelah yang duluan ada sudah ada jadi dengan ayat-ayat di Alkitab ini kita buktikan bahwa God is love ini gak bisa digunakan sebagai bukti bahwa anak dan Bapak itu co-eternal God is love ini menunjukkan bahwa Bapak dengan anaknya memiliki karakter yang sama karena sama-sama memiliki roh yang sama cuma ada satu Bapak cuma ada satu juruselamat Doan Yesus dan cuma ada satu roh rohnya Kristus firmannya Kristus dan firman benih kehidupan Bapak dan anak memiliki roh yang sama satu rohnya karena benihnya sama bukan oknum ketiga cuma ada satu God Bapak cuma ada satu anak anaknya Bapak cuma ada satu roh sama-sama memiliki benih yang sama kehidupan yang sama itu sebabnya roh kudus bukan oknum ketiga semoga kebenaran ini membukakan mata kita untuk melihat apa yang benar dan kita tidak ada pilihan untuk menolak apa yang salah kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan To God be the glory Terima kasih Terima kasih.